Jangan cuma ikut-ikutan tapi harus dipikir bijaksana dan Usai disemprot MUI, Ning Siti Nampi disekakmat oleh Mbak Yu begini katanya Polemik pengakuan Ning Siti Nampi yang ngaku bisa memanggil malaikat dan nabi masih terus berlanjut Banyak pihak yang meragukan hal itu hingga Ning Siti Nampi sering kena semprot Seperti halnya beberapa waktu lalu MUI memberikan komentarnya soal pengakuan Ning Siti Nampi tersebut Katanya pengakuan Ning Siti Nampi sudah melanggar perkara hal yang goib Dan dibohong kalau ada orang yang bisa memanggil malaikat, bisa memerintah dia, bisa minta bantuan pertolongan malaikat untuk mengobati orang Yang ia tangani itu bohong, jelas Wakil Ketua Komisi Dakwa MUI Kehaji Fahmi Salim Kalau dari segi akidah itu melanggar perkara yang goib, karena perkara malaikat adalah perkara yang goib ya Tidak boleh berbicara sembarangan soal hal yang goib, tambahnya Bak bola panas yang terus mulai gelinding Makin banyak orang yang akan bicara soal pengakuan mengejutkan dari Ning Siti Nampi tersebut Salah satunya adalah paranormal kejawen Mbak Yu Dalam unggahannya ke Instagram, Mbak Yu mengatakan bahwa Ning Siti Nampi tersebut mempunyai kelebihan yang menyembuhkan orang Namun menurutnya ada beberapa hal yang dilebih-lebihkan Termasuk bisa memanggil malaikat dan nabi Bahkan menurutnya sedikit janggal ketika semua penyakit disana disamaratakan Yaitu kemasukan jin Kalau menurut saya tidak nalar semuanya Namun kembali ke manusianya Itu Ibu Ning Siti Nampi punya kelebihan Tapi terlalu digembar-gemborkan Tapi sah-sah saja Setiap paranormal punya kelebihan Seperti apa? Ujar Mbak Yu Tapi secara garis besar Saya akan bicara bahwa apa yang dilakukan Ibu Ning Siti Nampi mungkin punya kelebihan Bisa berbagi Tapi cara pengeluarannya Cara dia pengobatan terlalu berlebihan Dan bereksen Dan berlebihan dalam bicara tambahnya Lebih lanjut Mbak Yu juga mengajak publik untuk tak menghujat Dan biarlah masyarakat yang menilai Pasen Ningsi yang menilainya juga Pasalnya setiap orang memiliki kecocokan yang berbeda terhadap pengobatan alternatif Dan semuanya kembali pada kuasa Tuhan Ia juga tak berniat untuk menjatuhkan Ning Siti Nampi sebagai sesama paranormal Katanya setiap orang memiliki karma Dan masalahnya masing-masing Bagaimanapun juga Ibu Ning Siti Nampi sudah punya banyak jasanya juga Untuk orang-orang yang diobati dan sembuh Jadi saya gak mau menjatuhkan sesama paranormal Dan saya bilang bahwa apapun itu Saya menghargai beliau dalam pengobatannya Apapun kesalahan beliau Biarkan masyarakat yang menilai Tiap orang punya karmanya sendiri-sendiri Dan masalahnya sendiri-sendiri Tukasnya Lalu bagaimana menurut kalian guys Terkait apa yang disampaikan oleh Mbak I tersebut Setelah Ning Siti Nampi sempat disemprot oleh FUI Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton